Intro Malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku tentang sebuah kosan di sekitaran Bandung Atas Dekat dengan sebuah kampus di Bandung Jika dilihat untuk saat ini memang jalannya sudah cukup ramai Akan tetapi di jalan itu ternyata ada juga sederet kosan yang hanya terdiri dari beberapa bangunan yang terpisahkan oleh lahan-lahan kosong Namaku Fania Aku adalah salah satu pohon di kosan yang bangunannya didirikan paling awal dibandingkan bangunan yang lain Aku mulai menempati kosan itu pada tahun 2018 Awalnya aku merasa baik-baik saja dengan kondisi lingkungan sekitar Namun aku merasakan banyaknya keanehan dari situasi tersebut sejak 6 bulan berada di kosan itu Sampailah hingga saat itu Aku cukup disibukan dengan berbagai tugas kampus yang terus menimpaku bertubi-tubi Tak jarang Aku harus bergadang untuk mengelesaikannya Aku meregangkan badanku yang sudah pegal karena lama mengetik itu Aku coba beranjak untuk membuat teh Kutuangkan teh ke dalam gelas Lalu aku seduh Aku pun kembali duduk Mencoba berkonsentrasi lagi pada tugas yang sedang kukerjakan itu Gila ini Deadline-nya besok pula Tuh Gadang lagi deh ini Tugas itu Deadline-nya akan dikumpulkan hari esok Jadi Aku terpaksa bergadang lagi pada malam itu Kulihat Jam menunjukkan pukul sebelas malam lebih Dan suasana kosan Terasa sangat sepi Hingga Tak lama kemudian Tanpa ada suara apa-apa Tiba-tiba Terdengar bunyi ketukan di pintu kamarku Hah Aneh Siapa tuh malam-malam gini Gak kedengeran juga suara orang jalan Atau Apa tiba-tiba Ada yang mengetuk pintu Hmm Perlahan aku bangkit Suara ketukan itu masih terdengar pelan Aku beranikan diri membuka pintu Dan Ketika Aku buka pintu itu Ternyata Itu adalah teman satu kosanku Rachel namanya Eh Loh cel Kenapa malam-malam gini ngetok Sorry ganggu Gue cuma mau nanya doang Nanya apa Di kosan ini Cewe nya cuma kita berdua doang kan Hmm Setau gue sih Iya Kenapa emangnya Oh gitu ya Eh Kenapa sih Ada apa emangnya Hmm Gak ada apa-apa Serius deh Ada apaan Hmm Tadi gue liat ada cewek mundur-mandir gitu soalnya Tapi gak jelas sih Hah Seriusen Dimana emangnya Hmm Yaudah Gue balik kamar lagi ya Aku pun kembali ke kamar Cewek Siapa ya Seingatku Di kosan ini memang hanya aku dan Rachel saja penghuni cewek Dan yang tinggal pun baru empat orang Aku Rachel Dan dua cowok lainnya Dan kebetulan Mereka berdua sedang pulang kampung Jadi Sekarang hanya ada aku dan Rachel saja di kosan itu Pada malam hari itu Keadaan di sekitar lengkungan kosan Bisa dikatakan sepi Memang Memang agak aneh sih Kalau Rachel Kalau Rachel melihat perempuan mundur-mandir Aku pun melanjutkan mengerjakan tugasku Hingga Hingga Sekitar jam 12 malam Aku hendak pergi ke toilet Untuk mencuci muka Karena Keadaan aku mulai mengantuk Kamar mandi kosanku itu Berada di luar kamar Jadi Aku harus berjalan keluar kamar Ah segar Air disana sangat dingin Ketika menyentuh wajahku Membuatku menjadi lebih segar kembali Pada saat aku akan kembali ke kamar Aku melihat di sekitar lingkungan kosan Disana Ada sebuah pohon mangga Yang bisa dibilang sudah tua Ketika aku perhatikan Dengan seksama Di balik pohon itu Seperti Ada yang bersembunyi Sosok itu Seakan sedang mengintip pencuri-curi pandang padaku Dan Eh Apa itu Terlihat ada sosok wanita Yang berambut panjang pirang Berpakaian putih Wajahnya Terlihat asing Seperti bukan orang pribumi Aku pun perlahan mendekatinya Dan Astaga Terlihat Sosok itu berlari sambil membungkuk Di saat itu Aku terkejut dan tidak bisa bergerak Jelas kulihat Sosok wanita seperti nari-nari Belanda Yang berpares cantik Namun Perlumuran darah di sekitar wajah dan bajunya Dalam keadaan takut Aku berusaha untuk lari ke arah kamar Untuk memberitahu Rachel Tentang apa yang baru saja kualami Cel 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 bukan Cel Namun Rachel tak kunjung keluar juga Dan tiba-tiba Terdengar suara tangisan Dalam keadaan takut Aku pun memberanikan diri Memastikan asal-muasal suara tangisan tersebut Dan ketika ku lihat Astaga Kulihat sosok seorang wanita Belanda tergantung di bawah mangga itu Dengan penuh darah Takut Baju yang putih Berubah menjadi berwarna merah karena darah Lantas aku pun beralih keluar dari kosan itu Sampai Aku mendapatkan seseorang Dan ketika ku lihat Itu Itu Rachel Ya Rachel yang baru saja pulang Sejak tadi Ternyata tidak ada Rachel di kosanku Dan aku hanya sendiri saja Kesokan harinya Aku menceritakan kejadian tersebut kepada penjaga kos Ternyata Yang menceritakan hal misterius tersebut Bukan hanya aku sendiri Tapi Hampir semua penghuni kos Yang pada malam itu Sedang berada di dalam lingkungan Tempat kosku ini Singkat cerita Sang penjaga kos menceritakan Asal-muasal sejarah kosan ini didirikan Menurut ceritanya Dahulu kala Tempat ini merupakan sebuah pabrik Yang dijadikan kosan Namun Pada saat penjajahan Di lokasi ini terjadi pembunuhan Terhadap Noni Belanda Konon katanya Arwah Noni Belanda tersebut Masih penasaran sampai sekarang Dan muncul Apabila kondisi kosan Sedang dalam keadaan sepi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton